Bupati Subang, Ruhimat, menyebut, tindakan tenaga medis dan dokter RSUD Subang tak melayani kurniasi ibu hamil yang mengalami pendarahan itu sudah sesuai prosedur. Kurniasi meninghal saat hendak melahirkan, di tengah kondisi kritis. Dia tidak bisa dilayani di RSUD Subang karena kondisi ICU IGD RSUD Subang saat hari kejadian sedang penuh. Alhasil, dia dibawa ke Bandung namun dalam perjalanan meninggal dunia. Menurut Ruhimat, tindakan medis tak bisa melayani kurniasi bukan karena kesengajaan. Bupati Subang juga meminta maaf atas kejadian tersebut. Kasus ini jadi perhatian nasional karena nyawa ibu hamil ditelantarkan sehingga meninggal dunia. Gubernur Jabar Ritwan Kamil juga berkomentar, dia meminta Ruhimat untuk menegur dan mengevakuasi RSUD Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Innalilahi wa inna ilaihi roji'un. Saya Ruhimat Bupati Subang, menyatakan turut berduka cita atas wapatnya ibu dan bayi dalam kandungan yang merupakan warga Kabupaten Subang. Semoga almarhumah diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu saya sampaikan bahwa kejadian ini tidak ada unsur kesengajaan dan murni merupakan situasi yang sangat terdesak. Seluruh tim medis dari mulai bidan desa, puskesmas, dan rumah sakit umum sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani pasien tersebut. Saya mohon maaf atas kejadian ini. Semoga kedepannya menjadi bahan perbaikan, terutama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pelayanan RSUD Kabupaten Subang, sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Saya akan menindaklanjuti kejadian ini sebagai sebuah pembelajaran bagi semua layanan publik di Kabupaten Subang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.